Rasulullah kecil itu dibesarkan di daerah kalangan orang yang sangat sederhana atau Bisa dikatakan sangat bersejarah disini sahabat salam Bahwasannya Rasulullah pernah dibelah dadanya di kota To'if Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fa'islamat dari kota To'if Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat-sahabat sekarang saya berada di suatu tempat yang sangat bersejarah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang mana Rasulullah kecil pernah dibesarkan di tempat ini Sahabat-sahabat pada kali ini saya bersama dengan youtuber yang ada di kota To'if Dan salah satu youtuber yang terkenal dari kota Jidah Yaitu dengan Fitriya Denafa Mbak Fitriya Denafa dan beliau juga Denafa official Denafa official dan ini Masya Allah senior kita nih Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat Baik selamat mudah-mudahan semuanya pada sehat Oke Sahabat-sahabat sekarang kita berada di suatu tempat yang mungkin banyak jemaah haji dan umroh Yang ingin berkunjung juga ke tempat ini Dan Alhamdulillah saat ini saya berada di tempat tersebut Tepatnya yaitu di daerah Bani Sa'ad Di daerah Bani Sa'ad di mana di daerah ini Rasulullah pernah dibesarkan oleh ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diah Oke nanti kita ikuti terus videonya Sampai ke tempat rumah dari Halimatus Sa'diah Ikuti terus videonya sampai selesai Oke sahabat-sahabat sekarang kita sudah sampai di lokasi di mana Di sini terdapat rumah dari Halimatus Sa'diah Selaku ibu susuan dari Rasulullah Dan Rasulullah kecil juga dibesarkan di sini Dan Rasulullah pernah mengembala kambing di daerah sini Oke kita ikuti ya karena memang ini di daerah pedesaan semuanya pegunungan Maka kita akan kunjungi tempatnya insyaallah Oke sahabat-sahabat ini kita akan menuju ke tempatnya Memang kita harus jalan kaki ya Jadi sekali lagi sahabat-sahabat Banyak orang tidak mengetahui tempat ini Karena memang tempat ini sangat jauh masuk ke daerah pedesaan Ini medannya ya Masya Allah Berbatu Masya Allah Jadi sahabat inilah Perumahan Atau Bekas rumah dari Halimatus Sa'diah Dan memang ini satu contoh kesederhanaan beliau Karena memang Rasulullah kecil itu Dibesarkan di daerah kalangan orang yang sangat sederhana Atau bisa dikatakan miskin ya Oleh sebab itu Halimatus Sa'diah Ibu susuannya beliau itu Mencari pekerjaan ke Kota Mekah Masya Allah ini bisa dilihat sahabat-sahabat Jadi ukurannya sekitar berapa ini sahabat-sahabatnya Ada sekitar 2 meter doang ya 2 meter ya 2 meter 2 meter 2 meter 3 meter lah Kayaknya 1 meter setengah 2 meter ya Malah itu ya bisa dilihat Dan disini biasanya banyak para penziaroh Yang Solat ya disini Masya Allah Gimana sahabat-sahabat kesannya Ini baru pertama kali loh Ini sampai merinding loh sahabat-sahabat datang kesini Karena baru pertama kali datang kesini Dan tahu langsung Tempat dimana Rasulullah dibesarkan oleh Ibu susuannya Dan Masya Allah memang Disini jauh dari perkampungan juga ya Betul-betul Semuanya itu hampir semuanya Dari kanan dari kiri itu pegunungan Masya Allah Ini menjadi apa ya Pembelajaran juga Buat kita Kesederhanaan Rasulullah Khususnya dari Siti Halimah Tusat Betul-betul Membesarkan Rasulullah Di tempat ini Masya Allah Berusang Tandus Dan seperti yang sahabat melihat situasi Di sekitaran tempat ini Masya Allah Ya ini sahabat-sahabat Biar kita mengetahui juga disini Sahabat-sahabat Kita bisa melihat Betul-betulnya juga takut ya Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Jadi Dari tempat ini juga Rasulullah sering Menjaga kambingnya Dan bisa dilihat Sahabat-sahabat Jadi ini memang sangat berdekatan Disini juga ada Yang mengatakan Salah satu bagian dari rumah Rasulullah Tentu banyak orang yang Bertanya-tanya Tentang Apa Kenapa sih rumahnya ada di atas gunung Kan seperti itu Karena sahabat-sahabat Di zaman dahulu Itu Kebiasaan orang Arab Bangunnya di atas pegunungan Supaya apa Supaya terhindar dari serangan binatang buas Sehingga kebanyakan itu ditaruh di atas pegunungan seperti ini Betul banget Ini lokasinya memang Ada di atas gunung lah Di pertengahan gunung ya Tidak terlalu di atas bukit Tapi ini di pertengahan kurang lebih ya Iya Masya Allah Masya Allah Ini kayak di dalam batu loh Masya Allah Dan saya sendiri Sahabat-sahabat itu Ustadz ini sampai merinding loh Ketika datang langsung melihat Bagaimana sih Kesederhanan Rasulullah Bersama Siti Halimatus Shadiah Yang penuh perjuangan Membesarkan Rasulullah S.A.W. Di tempat yang gersang Pandus Dan tentunya kami juga ditemani oleh Ini ada Denaf official Dengan Fitriya Denaf Masya Allah Bagaimana Pak perjuangannya sampai disini Dan melihat Bentuk perumahan Yang sangat sederhana Yang mana Rasulullah Pernah dibesarkan disini Ya Allah Masya Allah Tabarakallah ya Kita akhirnya sampai juga Ke tempat ini ya Masya Allah Dan tentunya tempat ini Sangat bersejarah sekali Karena Dimana tempat ini Adalah Tempat Rasulullah Kecil dibesarkan Betul Dan halimatus Saatnya ini Ibu susuannya Nabi Muhammad S.A.W. Masya Allah Masya Allah Tapi kayaknya disini Sudah agak diperbaharui Walaupun Secuil lah Ya jadi gini Sahabat-sahabat Memang Sabat-sahabat Ini Suatu tempat Yang sangat bersejarah Sehingga banyak orang Yang berkunjung kesini Dan Banyak Ini penziarah loh Yang Meninggalkan Sejadah Dan sebagainya Kebanyakan orang Yang sholat disini Wallahu'alam Yang jelas Sabat-sahabat Kita berkunjung kesini Tidak lain Hanya ingin Mengetahui Bagaimana sih Perjuangan Rasulullah Dahulu Bagaimana Kesedaranan Rasulullah Dan bagaimana Rasulullah Dibesarkan Dan ternyata Memang benar Yang diceritakan Oleh Para alim ulama Bahwasannya Memang Rasulullah Dibesarkan Di nuansa Yang sangat sederhana Dan Sahabat-sahabat Saya sedikit Ingin Menjelaskan Tentang Halimatus Syadiyah Jadi Halimatus Syadiyah itu Berasal dari Daerah Benisaat ini Bisa kita lihat Daerahnya ini ya Ini daerah Benisaat Beliau Mencari Anak susuan Jadi memang Pekerjaannya Orang benisaat itu Salah satunya Beliau Ke kota Mekah Khususnya Ibu-ibu Untuk Menjual Air susunya Istilahnya Atau Mengambil Anak Untuk Disusui Karena Memang Kebiasaan Orang Arab Apabila Punya Anak Disusui Oleh orang lain Sehingga Disebut Dengan Ibu Susuan Dan Salah satunya Halimatus Syadiyah ini Yang Menyusui Rasulullah Sallallahu Dan Masya Allah Semenjak Halimatus Syadiyah itu Menyusui Rasulullah Daerah Sini ini Lebih subur Dan Air susu Halimatus Syadiyah juga Semakin banyak Pada waktu itu Dan banyak Keistimewaan Dan bisa dilihat Sahabat-sahabat Memang Itu ada Perkebunan Itu ada Perkebunan Dan barusan Kita lewati Di perjalanan Sudah banyak Subur Sehingga Daerah Bani Saat ini Pada waktu itu Rasulullah Membawa keberkahan Membawa keberkahan Termasuk Saya dengar Dari sejarah-sejarah Dengan Kedatangan Rasulullah Banyak dari Yang sebelumnya Unta Tidak mengeluarkan Susu Dan kami juga Tidak mengeluarkan Susu Semenjak Kedatangan Rasulullah Ketempat ini Banyak Keberkahan Yang Ada Di tempat ini Termasuk dari Suburan tempatnya Dan Kambing yang Mengeluarkan Air susu juga Itu Masya Allah Dan bisa dilihat Itu sahabat salam Di sana itu ada Ontah ya Lagi makan tuh Di bawah itu Itu ada Ontah Dan memang Rasulullah dulu Pernah Mengembala Kambing disini Jadi selain 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 itu Yang sangat Bersejarah Disini Sahabat salam Bahwasannya Rasulullah Pernah dibelah Dadanya Di kota Toif ini Jadi Sangat Menjadi Apa ya Tempat yang Sangat Bersejarah Dan seharusnya Tempat ini Dirawat ya Sehingga Anak cucu kita Atau orang-orang Yang Islam Yang ingin berkunjung Kesini Bisa mengetahui Minimal mengetahui Bahwa Inilah tempat Rasulullah kecil Dibesarkan Ternyata Selain dari tempat-tempat Yang penuh dengan Wisata disini Ada apa ya Tempat-tempat Untuk berkebun Disini juga Banyak banget Tempat-tempat Bersejarah Termasuk Tempat sejarah Dari Rasulullah Masya Allah Masya Allah Oke sahabat-sahabat Sekali lagi Disini Saya doakan Mudah-mudahan Sahabat-sahabat Semua Bisa Ziarah Khusususnya Wabil khusus Yaitu bisa melaksanakan Ibadah haji Dan umroh ya Dan mudah-mudahan Yang berkunjung Ke kota To'if Juga bisa melihat Situasi Di daerah Bani saat ini Dimana Rasulullah kecil Dibesarkan Dan perlu diketahui juga Ini sering Banyak orang salah Tentang tempat Dimana Rumah dari Halimatus Sa'dia Banyak sahabat salam Yang menjelaskan Rumah Halimatus Sa'dia itu Yang di pinggir itu Yang di atas itu Dia ngambilnya Di atas itu Di pinggir jalan Pinggir jalan Dan menurut penjelasan Orang sini Yang mukim disini Dan banyak penziarah Memang tempat inilah Yang sangat bersejarah Bagi Rasulullah Masya Allah Bisa dilihat ini ya Ini kayaknya kayak Hambal Dan sejadanya adalah Bagian Orang-orang yang Menziarah Datang kesini Dan meninggalkan Tempat-tempat ini ya Coba sahabat salam Seandainya Seandainya Waktu itu Mungkin Ini hanya cukup Untuk berapa orang Ini tidur disini Kalau dua orang Kayaknya sudah susah ya Kita boleh masuk gak ya Boleh-boleh Tapi lebih baik Dibuka aja sandalnya ya Masya Allah Jadi kecil banget ya Masya Allah Ini banyak sih Sebetulnya Sejadanya itu Berlipat Ya diperbaikilah Masya Allah Ini banyak Tulisan-tulisan Yang ditulis Kayaknya dari orang Indonesia Yang datang kesini Tuduk 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 Kita bisa lihat ya Masya Allah Kalau orang agak Besar ini Kayaknya Satu-satu orang Sudah cukup Untuk tidur ya Karena memang Melengkung sih Tidak Tidak ada atar Tempatnya Masya Allah Ini masih Ada aja Ada-ada aja Ini ada tulisan Arif Arohi ya Reza Masya Allah Nah disini juga Kayaknya Ada orang Orang Arab juga Ini banyak tulisannya Cuman diumpet-umpetin Tuh sahabat Dan sebenarnya itu Tidak Tidak dibenarkan ya Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Masya Allah Ini Sungguh-sungguh Sangat sederhana Tempatnya Masya Allah Dan disini itu memang Walaupun jam-jam Segini itu Cuacanya sejuk banget Restor Pais Jadi beda Benar-benar Jadda Ataupun kota Mekah Jadi sekali Walaupun Apa ya Berapa hari ada di luar Suasananya beda Banget dengan di kota-kota Mekah Ataupun di kota Jadda Jadi cuaca disini itu Kurang lebih dengan di Indonesia lah Betul-betul Enak banget Walaupun kita Apa Di siang hari Pasti-masti Bisa menikmatin Suasananya Di tempat ini Betul Dan mungkin Sahabat salam Karena memang Di Arab Saudi itu Biasanya Dipisah antara Tamu Laki-laki Dan berempuan Dan ini Wallahuaklam Ini adalah Salah satu bagian juga Dari Perumahan ini Yaitu yang ada Di sebelah sini Ini kita bisa lihat Jadi ada dua tempat ya Di sini Mungkin Wallahuaklam Ini mungkin Antara pemisahan Antara laki-laki Dan berempuan Atau Tempat-tempat lain Wallahuaklam Dan menurut sejarah Dia bilang Di antara dua ini Memang Tempat yang selalu Di kunjungi Masya Allah Ini bisa dilihat Dan ini Biasanya Di atasnya itu Kayu Sahabat salam Cuma sekarang Sudah dihapus Jadi memang Karena bukan Lagi musim Umrah Makanya tidak ada Jemaah yang datang Masya Allah Betul Beginilah Suasana terbaru Dan Kenapa sekarang Ini sedikit ya Yang berkunjung Karena di sini Masih dalam Suasana Pandemi Covid-19 Sehingga Saya ada Kesempatan Waktu untuk Mereview tempat ini Maksud dan tujuannya Tidak lain Supaya Sahabat-sahabat juga Yang menonton video ini Bisa mengetahui Inilah bentuk Dari Perumahan Atau tempat tinggal Dari Halimatus Sa'diyah Yang mana beliau Adalah salah satu Ibu susuan Dari Rasulullah Yang pernah membesarkan Rasulullah Dan pernah merawat Rasulullah Waktu kecil Demikian Sahabat-sahabat Sedikit informasi Dari daerah Bani Sa'ad Tepatnya Dari Perumahan Halimatus Sa'diyah Yang sekarang Masih ada Dari Kota Taif Saya Fa'islamet Bersama Sahabat salam Dan juga Fitriya Denafa Denafa Oficial Ikuti terus Video-video terbaru Dari kami Insya Allah Kami akan Selalu berusaha Memberikan informasi Terbaru Terutama mengenai Sejarah Dan mengenai Tempat-tempat Wisata Yang ada di Kota Taif Dari Kota Taif Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terutama Terutama